Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan disini teman-teman ada siaran langsung ya Nah ini silahkan anda klik Nah kemudian atur terlebih dahulu teman-teman ya Sebelum anda melakukan live streaming teman-teman ya Nah disini ada empu kilat ya Ini apakah kita mau gunakan atau tidak Nah jadi seperti ini teman-teman Jadi dia itu lebih terang ya Kalau kita itu aktifkan ini Kemudian disini menyiapkan mikrofon ya Ini mikrofon kemudian ada putar balik Ya kalau misalkan kita tidak mau nampil selfie seperti ini Ya kemudian disini ada stiker efek Kemudian ini untuk penyempurnaan Menyiapkan video ya Nah kemudian teman-teman Nah silahkan anda klik ya Kalau sudah disini teman-teman ya Nah disini untuk iklannya Ya kalau anda sudah monetisasi teman-teman Silahkan anda klik ini disiapkan ya Karena disini sudah siap Sudah monetisasi teman-teman Jadi sudah Nah ini kalau misalkan anda mau menambahkan undangan Siapa yang mau di Undang untuk live ini Nah ini bisa dicari disini Ya kemudian disini ada statistik Nah kemudian disini ada polling Ya kalau misalkan anda mau polling disini ada bintang Ya Nah kalau misalkan ada Anda ingin mendapatkan bintang dari orang lain ya Kemudian disini teman-teman Untuk tambahkan kepostingan Tambahkan deskripsi ya Kemudian disini ada singgah Silakan uang Dan sebagainya teman-teman Anda atur terlebih dahulu Nah kalau sudah tinggal kita klik siaran langsung Nah kemudian disini biarkan Siarkan langsung ya Jadi gak usah undang teman-teman terlebih dahulu Nah kemudian disini ada Tekan disini sudah siaran langsung ya teman-teman ya Nantinya kalau ada orang yang ngasih bintang Itu akan tampil disini Nah kalau sudah selesai tinggal klik selesai Nah disini sudah selesai ya teman-teman ya Nah kemudian Ya nantinya teman-teman Untuk live streaming posting selama 30 hari Nah disini tinggal kita klik untuk di posting ke Ini teman-teman Ke tampilan sini Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Caranya untuk live streaming di facebook ya Semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya